Pia Pemirsa Tim Unit Reskrim Polsek Sekernan Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi berhasil meringkus seorang pria yang merupakan tersangka pelaku pembakaran rumah dan sebuah bengkel di Desa Suko Awin Jaya. Di hadapan polisi tersangka mengaku merasa kesal dan dendam karena tidak dipinjami sejumlah uang oleh pemilik rumah dan bengkel tersebut. Inilah Hamdan, 34 tahun, warga Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi harus tertunduk malu saat diamankan aparat kepolisian karena telah dengan sengaja membakar sebuah rumah serta bengkel milik Rizky Erlangga, warga Desa Suko Awin Jaya, Kabupaten Moro Jambi. Di hadapan petugas, pelaku mengaku merasa kesal dan dendam kepada pemilik rumah dan bengkel akibat tak dipinjami sejumlah uang. Untuk meluapkan kekesalan dan amarahnya, pelaku pun membakar rumah dan bengkel milik korban. Akibat peristiwa ini, sekitar 28 sepeda motor yang ada di dalam bengkel ludes terbakar serta rumah milik korban rata dengan tanah, sehingga diprediksi kerugian korban kebakaran tersebut mencapai 500 juta rupiah. Dalam kasus ini, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian milik tersangka, kemudian sejumlah ondardir sepeda motor yang telah terbakar. Ya, dari pemeriksaan yang kita lakukan, laksanakan, bahwasannya pelaku ini motifnya adalah balas dendam. Karena pelaku ini meminjam uang sudah dua kali kepada pemilik bengkel, memang diberikan, tetapi meminjam lagi pemilik bengkel mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Sehingga pelaku melakukan pembakaran dengan menggunakan peralatan yang ada, tikar dan juga korek api warna biru. Pada akhirnya, kemudian kita bisa mengetahui motif daripada pelaku tersebut. Ini diperkirakan kerugian sekitar ratusan juta, kira-kira sekitar 500-600 juta, karena yang terbakar itu satu unit rumah, satu unit bengkel, disertai kira-kira 28 unit motor yang berada di dalamnya. Nah, seperti itu. Cek TV melaporkan.